kakak kenapa kakak sudah baik kan terima kasih banyak deh kalau gak ada adek, mungkin aku gak tau harus dimana lagi tidak apa-apa kak, kita sesama manusia harus saling menolong oh ya, ini tadi dompet kakak ketinggalan di kursi terima kasih banyak deh, adek sangat jujur baiklah ini kartu nama kakak, nanti kalau ada apa-apa, hubungi kakak ya iya, makasih kak sama-sama kakak jangan dulu ya oh ya, nama adek siapa nama aku Lenny kak oke bela kamu wifanya apa? kemari hanya duduk main hape cepat, ambilkan aku air air panas segini, kamu kasih aku minum, kamu mau bunuh aku ya maaf, maaf, maaf sayang apa kamu tau, pokok kita lagi kurang orang cepat pergi cari orang iya, aku usahakan cari orang oh iya sayang, gimana kalau suruh adek aku? terserah, yang penting kerja gratis baiklah baiklah, nanti aku tanyakan dia dik, gimana kabar kamu? baik kak, kabar kakak gimana? hidup kakak sudah enak sekarang gak perlu kerja lagi baguslah kak, kalau begitu dik, toko kakak sekarang lagi butuh orang gimana kalau adek di kakak? tidak bisa kak, aku sudah nyaman disini dengan pekerjaan aku bagian, gajinya juga lumayan kamu tidak sayang kakak lagi kamu milih uang apa kakak? bukan begitu kak, tapi tapi apa? kalau kamu tidak mau bantu, jangan anggap aku ingin kakak kamu lagi baiklah kak nah gitu dong, baru adek kakak tapi bantu kakak tanpa gaji ya iya, tidak masalah kak selamat menikmati selamat menikmati kamu ini kerja saja tidak mecus cepat pergi dari sini jangan berada di sini lagi pak, apa di sini butuh karyawan? adek, kita sudah banyak karyawan sorry ya, enggak ya oh iya, terima kasih ya kak, apa di sini butuh karyawan? oh enggak, maaf ya kak oh iya kak, makasih ya enggak, maaf ya kak halo pak, aku lagi butuh kerjaan apa kakak kak bisa bantu? ini siapa ya? aku Lenny kak Lenny? Lenny yang kemarin pernah ngelangku itu ya? iya kak iya kak oh baiklah kamu mau jadi assistant aku boleh kak tapi aku belum pengalaman tak apa nanti kakak ajarin kamu baiklah kak kamu kirimin lokasi kamu sekarang ya aku ke sana sekarang baik kak baik kak terima kasih ya iya, oke bos si Tony sudah tidak sanggup bayar utangnya lagi terus? katanya dia mau bayar dengan rumah dan semua usaha yang dia miliki baiklah ayo kita survei rumahnya dulu oke bos kamu ini main happy terus semua gara-gara kamu aku jadi bangkut cepat pergi dari sini sayang kau usir aku aku harus pergi kemana tidak mau tahu pokoknya pergi dari sini ayo kita lihat ayo kita lihat ayo kita lihat ayo kita lihat kamu kakak kamu kakak adik kok ada di sini tadi sang kakak kita bisa bertemu di sini kenapa kakak bawa koper kakak diusir dari rumah dek diusir kakak jangan sedih dulu ya ayo kita pergi ke satu tempat ayo kak kakak masih ingat tempat ini ini bukannya rumah lama kita kok masih ada iya kak biarpun aku punya rumah di kota tapi aku masih selalu ingat rumah ini iya dek dulu kakak jahat tinggalin kamu sendiri di sini iya kak dari sini kakak harus bisa sadar apa yang telah kakak perbuat iya dek kakak sangat menyesal dan di luar sana kakak sangat tidak bahagia kak kita jangan pernah mengharapkan hasil dari orang lain berusahalah dengan sendiri karena kerja keras tidak akan mengenai hasil janganlah pernah sembong dengan apa yang kita miliki sebab cobaan Tuhan selalu ada kak saat kita berada di bawah jangan putus asa dengan cara mengambil jalan pintas ya kehidupan milik kita sendiri tidak tergantung sama orang lain hidup adalah anugerah Tuhan uang memang segala galanya tetapi kebahagiaan juga harus diutamakan mulailah lagi dari awal karena kita dilahirkan juga dengan tangan yang kosong sukses itu memang susah tetapi lebih susah lagi kalau kita tidak sukses baiklah dek kakak akan mulai dari awal lagi ya kak semangat ya oh ya kak sekarang rumah kakak sudah jadi milik aku bagaimana kalau nanti kita tinggal bersama disitu ya baiklah adekku kamu sangat baik terima kasih ya selamat menikmati